katanya ke kanan, tiga orang berasih yong sami gak? oh siapet itu yong pantus katanya sebelah kanan pantus katanya sebelah kanan museum, oh ini museum kraton ini meriamnya nih, yang meriam musim kraton sumenep musetawan kita lima ribu tiga orang dari jakarta pak tiga orang pak tiga 15 15.000 perlu dijelaskan pak perlu dijelaskan oh boleh, boleh pak mantep ben ini yang namanya museum kraton museum kraton ini merupakan peninggalan di masa pemerintahan Bintere Saud yang kebuburannya ada di hasilnya tinggi ini putunya bupati sumenep mulai pertama dari tahun 1929 ini dulu bupati dipanggil kanjing, kalau sekedarifnya dipanggil patih jadi banyaknya ada 14 bupati ada 15 sekedarif sampai yang sekarang gitu yang sekarang gak ditaruh pak, yang mantan-mantan pak mantan-mantan aja sebelum bupati raja, ini fotonya rajanya pak ya ini raja-raja sumenep judau ini ukurannya bisa tinggi kalau kraton yang di dalam ini fotonya kraton ini pemandiannya di dalam ini raja yang terakhir Tumunggung Prabu Winoto mulai ada foto dari cucu ini cucunya Sultan Abdurrahman ini yang nulis Al-Qur'an dalam waktu semalam ini yang menemukan kuburannya Syed Yusuf dan Sultan Abdurrahman ini yang dapat hadiah kereta dari Inggris tuh keretanya jadi makanya jalan Abdurrahman ini maksudnya Al-Qur'annya dalam 200 tahun ditulis semalam ini Al-Qur'an beratnya 500 kg Al-Qur'an ini ditulis dalam waktu 6 bulan pada waktu MTK tahun 2005 oh kertasnya ini ya ini masih dibaca kalau ramadhan dibaca dibaca kalau tidak dibaca kalau ramadhan dibaca iya ini keretanya Arya Bila Raja pak yang jadi adipati sumenep yang kuburannya ada di Biting di Tumajang ini kereta kebiting jadi ahli-ahli jadi sumenep ini dikeluarkan tanggal 31 Oktober oh kalau acara apa tuh hari jadinya oh hari jadinya masih yang ini juga ya iya dikurangkan ini jadi umurnya udah berapa tahun kalau ini masih duplikatnya pak kalau rajanya umurnya sudah 749 ke sekarang oh ini keratonnya kerajaannya ya 700 tahun lebih oh ini tempat tidurnya raja Bintresawok abad 17 kalau yang ini abad 18 sudah tempat tidurnya ya makanya sumenep terkenal ukir-ukirannya ya dari dulu ya iya betul jadi terbentuk raja sumenepnya tahun 700 atau 1300 kalau yang ini umurnya sudah 256 yang di dalam sini kalau yang raja yang pertama dulu Arya Bila Raja ke sekarang 749 itu dimana lokasi disini juga apa dimana di sumenep juga bukan disini di batu putih pak oh bukan disini di batu putih peninggalannya nanti di dalam ini lambangnya lambang sumenep oh benderanya nih ya lambangnya lambang kerajaan itu iya makanya saya lihat masuknya itu apa kuda terbang terbang kenapa kuda terbang kenapa kuda terbang itu sejarahnya Joko Tuli Raja Sumenep yang ke-30 yang ke-13 iya pak itu dulu waktu berperang yang didunggangi itu kuda terbang namanya kudanya si Megarmeng oh tuh kuda terbang oh ini makan kuda terbang itu Jokotole tahun berapa itu pak oh Jokotole itu 1415 oh yang Jokotole itu 1415 tapi dia udah muslim ya beliau itu udah muslim sudah muslim mbak agamanya emang dari awal kerajaan muslim ya awal 14 masih Hindu oh awal 14 masih Hindu yang masih Hindu yang masih Hindu siapa namanya yang masih Hindu namanya siapa ya seperti Agarubilar aja Hindu oh masih Hindu makanya maaf saya lihat orang sini kayak orang Bali saya lihat bener pak ya bener kan tuh saya lihat orang sini kayak orang Bali saya bilang saya ke Bali lihat cuma di Bali depan itu rumahnya dia pura di sini jadi masjid padahal dulunya kan Hindu ya iya makanya mirip banget saya lihat kan di Bali itu saya lihat pakai sarungan iya ke pasar-pasarnya saya lihat juga pak makannya pecel-pecel begitu iya bener-bener kayak orang Bali dong iya tinggi ke mana jauh jadi setengah langsung ambil ke utara iya mati jami ini mati jantung utaranya sedikit sampai 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 Oh ini karigrafi ya Kalau jaman dulu kan orang jaman ini suka emas-emasan Nah itu mahkotanya berbegana gak ada di sini Gak ada ya Mungkin gak ini laki-laki gak boleh pakai emas kali ya Udah muslim kali ya Menurut Menurut Hadis gak boleh pakai emas ya Menurut emas itu Karena manusia laki-laki apa ini bisa Itu katanya Pak Buat peredaran darah Iya Itu kalau senjata-senjatanya meriam itu aja Pak Oh itu berbelanja Pak Ada keris di dalam Oh di dalam ada Ayo kita ke dalam Oh ntar di sini Di sini siapa Ada teman saya ntar Gak apa-apa ada yang ini Jadi meliputi mana Pak Kerajaannya ini meliputi mana Pak Oh ada ya Oh itu masjidnya ya Termasuk 10 tertua di Indonesia itu Oh masjidnya ya Tahun berapa itu Pak 1763 Oh iya Tentunya 255 tahun Oh 255 tahun Iya Oh ini komplek kraton Oh ini komplek kraton ya Oh ini Ini aja ini Sampai iya maksudnya Ini aja 8 hektar setengah Iya Kraton ini Di Madura di Jawa Timur Yang ada kraton hanya sumbinep ini Oh di Jawa Timur Oh iya benar-benar Ini Arsitekturnya dari Kina Hanya Lopiang Oh Lopiang ini ya Iya Ini Hasilnya apa itu Raja itu berkuasa Kan dia harus ada pemasukan Hasilnya apa di sumbinep ini Oh sini banyak Apa di waktu Raja jaman dulu Apa itu Dulu di sini Kalau di sumbinep itu Garam sama tembakau Oh garam sama tembakau memangnya Ya Makanya makmur ya Makmur Oh ini langgarnya pak ya Oh Gaji bu Oh gaji bu ya Oh itu beringin ya Oh itu bagus ya Sekarang yang ahli waris ini Rajanya dilanjutin ya Oh udah pemerintah yang mengelola Tapi Raja yang sekarang ada gak Gak ada Bupati sudah Gak bangsa Raja keturunan Ini ada doang Abang Ini bangunan Belanda Iya pak Dulu yang pernah disebati oleh Sultan Abdul Rahman Oh Sultan Abdul Rahman Iya Jadi Raja yang terakhir udah gak ada gitu Dari keluarga kerajaan gak ada Turunan-turunannya gak ada Enggak ada yang diangkat jadi Raja lagi gak ada Ini ada Kumpati sudah sekarang di jabat Ini Ini harus rupacara 7 bulanan Oh ini ya Oh ada tangnya itu tuh Kacep apa Kakak tua Kakak tua ya Iya Itu Oh buat motong pinang Itu buat nyabut paku Itu gak Buat pinang Kayaknya nyabut paku Oh ini kacauhan Bokor Cemong Ini buat nyeri pak ya Iya Pak kakak nyeri Hmm Hmm Tengah Tengah Tengah